Sementara itu tim cybercrime di Traskrim Sus, Polda Jati menanggap seorang fotografer yang memproduksi sejumlah foto porno dewasa maupun anak yang dilakukan di Balang, Jawa Timur. Pelaku memotret sejumlah orang cantik tanpa busana untuk diogah ke akun media sosial miliknya. KL tak bisa berbuat banyak saat digelandang tim cyber di Traskrim Sus, Polda Jati. Pria berusia 37 tahun asal Singosari, Balang, Jawa Timur ini ditangkap lantaran diduga melakukan tindak pidana pornografi dengan modus event foto tanpa busana. Event foto tanpa busana dengan objek model cantik ini sudah dilakukan tersangka berulang kali di beberapa daerah di Jawa Timur. Ia menyasar sejumlah fotografer sebagai pesertanya dengan modus menyediakan model cantik sebagai objek. Untuk mengikuti event ini, pelaku menarif para peserta dengan harga 350 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Kabit Humas Polda Jatim Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan, sejauh ini sudah ada enam model cantik yang dijadikan sasaran foto tanpa busana. Ironisnya, satu di antaranya masih berada di bawah umur. Melakukan sesi event sendiri yaitu pemotretan dan juga private pemotretan terhadap objek orang, wanita yang patut diduga ini merupakan area pornografi. Selain tindak pidana pornografi, polisi juga mendalami kemungkinan tindak pidana prostitusi. Apakah para model cantik ini juga dijual ke pria hidung gelang atau tidak? Setelah fotonya diunggah ke akun sosial media dan website milik pelaku. Barang bukti satu unit laptop, dua unit kamera DSLR, empat unit memory card, dan sejumlah foto tanpa busana para model juga turut diamankan sebagai barang bukti. Sementara atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews, Laporkan.